Ya hati-hati tuh buat mereka yang dablek ya, yang agak sangke, yang agak perak-perak kayak beras kantor itu. Kalau ngomongin masalah warisan pengennya pakai hukum-hukum buat kebuatan manusia. Hukum yang menyenangkan urusan syahwat ya terhadap harta sebagaimana perut-perut kita sendiri. Jangan demi Allah ya. Kalau antum suka salat, apalagi sudah pernah berhaji, rajin sadaqah, santunin yatimnya luar biasa. Habis pahala antum, kenapa? Karena salah satu dosa ini. Ya melanggar hak orang lain, melanggar hak saudaranya, merampas harta yang tidak halal. Na'udzubillah. Ya jombol wati kalau nyari jodoh, anak laki-laki dapat warisan 4 miliar. Ya pewaris anak ini. Nah jadi cara menghitungnya begitu. Contoh lagi. Bu Sinta dan Pak Andi adalah suami istri. Dengan tiga anak laki-laki namanya Agus, Agis, Agam. Dan dia juga punya anak perempuan namanya Agustina. Pak Andi punya ibu namanya Bu Suti. Sementara Bu Sinta punya ayah namanya Pak Santoso. Yang jadi masalah, Bu Sinta wafat. Hartanya 20-120 juta. Siapa ahli warisnya dan berapa masing-masing dapat kebagian? Siapa yang bisa jawab? Lewat chat aja gak apa-apa ini. Suami sama anak-anaknya. Gimana? Suami dan anak-anaknya aja yang dapat. Suami dan anaknya. Suaminya namanya siapa? Pak Andi. Pak Andi. Anaknya Agus, Agis, Agam, Agustina. Terus siapa lagi? Pak Santoso dapat. Pak Santoso. Pak Santoso sebagai apa? Apa? Bapak. Abu Sabun Furud. Ayo. Sebagai Allah ya. Bapak dapat, Bapak. Bapak dapat. Ibu Suti dapat gak? Ibu Suti gak. Kenapa gak dapat? Terhalang anak laki-laki. Waduh, terhalang anak laki-laki, Ibu Suti. Kalau Pak Santoso aja dapat, Ibu Suti kenapa gak dapat? Ibu Suti mertua. Mertua. Bukan karena dihalangi ya. Mertua dan menantu. Oh, iya, iya. Iya, pertanyaannya sekarang, kalau kita sudah dapat ahli warisnya, berapa masing-masing? Pak Santoso dapat berapa, ayo? Seper empat. Pak Santoso sebagai ayah, loh. Oh, seber ayah, sebagai ayah. Enam. Seper enam. Pak Yif, terus Pak Andi? Pak Andi seber empat. Pak Pak empat. Ya, saya bilang tadi, samakan penyebutnya. Enam dan empat, cari bilangan berapa? Dua belas. Baik. Dua belas. Kita samakan penyebutnya nih. Penyebutnya ini, enam dan empat. Cari bilangan. Ya, berarti sahamnya adalah, ya, dua belas. Ya, maka disamakan dulu. Ya, Pak Santoso dapat berapa? Ya, disamakan dua. Dua belas. Tiga per dua belas. Untuk ashabul kurut, ada ayah dan suami. Ya, itu baru didapati sahamnya lima. Tapi ternyata sahamnya waris itu ada dua belas. Sisanya berapa? Tujuh. Tujuh. Sisa tujuh inilah untuk ashabah laki dan perempuan. Laki dengan perempuan, anak berkumpul. Namanya ashabah bilghair. Ya, ashabah bilghair namanya. Nah, kalau sudah sama begini, Pak Santoso dapat berapa? Dua puluh juta. Pak Andi dapat tiga per dua belas. Terus dua puluh juta dapat? Tiga puluh juta. Anak-anak, artanya seratus dua puluh. Baru lima puluh juta. Berapa dapatnya? Tujuh puluh juta. Tujuh puluh. Nah, tujuh puluh juta ini, sebagaimana Al-Quran menyebutkan, Lilzakari misluhawzil unzayain. Satu laki-laki jatanya dua kali perempuan. Kalau kebetulan sahamnya sama, Pak. Ya, Bapak Ibu, sahamnya sama. Ada tujuh di sini. Satu laki-laki kan dua bagian. Kali tiga, enam bagian. Satu anak perempuan, ya, satu bagian. Kali tiga, kali enam, tujuh bagian. Maka tujuh per dua belas ini tinggal bagi saja. Tiap anak laki dapat dua per dua belas. Kali seratus dua puluh juta. Dua, kemudian anak perempuan dapat seber dua belas kali. Seratus dua puluh juta, dapat sepuluh juta. Nah, jadi, ini cara pertama, ya. Cara yang kedua, itu kayak seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau kita mengambil berdasarkan nilai sisa nominalnya. Bukan nilai saham ininya. Kalau tujuh puluh juta, gampang. Caranya bagaimana? Anak laki-laki enam, anak perempuan satu, jadi tujuh, ya. Maka, tiap anak laki-laki dapat dua per tujuh. Tapi, dikalinya berapa? Tujuh puluh juta. Ya, kalau pakai dua per tujuh, kali tujuh puluh juta. Hasilnya akan sama, tetap. Gitu, kan? Ya, dua per tujuh, kali tujuh puluh juta. Hasilnya akan sama. Tapi, kalau kita memakai nominal ini, ya, tujuh per dua belas, maka tinggal dibagi nilai pembilangnya saja. Untuk ahli waris yang memang klop, ya, mendapatkan saham ini. Seperti itu, kira-kira. Ya, kita sudah terhubung dengan Mbak Mia, gimana? Ya, sudah, Pak. Masih lanjutkan pertanyaan yang lain. Kita stop dulu ini. Silahkan, Mbak Mia. Kita lanjut lagi. Ya, ini ada pertanyaan lanjutan, ya. Dari Mbak Putri. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, Waduh. Mau tanya. Mau tanya, bila ayah meninggal dunia, meninggalkan warisan rumah yang tidak langsung dibagi ke ahli waris, karena masih menjadi tempat tinggal ibu dan anak-anak. Pada saat ibu masih hidup, salah satu anak laki-laki meninggal dunia. Beberapa, bukan bulan kemudian, si ibu juga meninggal dunia. Apakah anak yang meninggal dunia lebih dulu dari ibu punya hak atas warisan? Dan bagaimana menghitung bagian anak tersebut? Terima kasih, Ustaz. Ya, kita harus tahu bahwa syarat ahli waris adalah dia hidup pada saat pewaris wafat. Tadi disebutkan oleh penanya bahwa ayahnya wafat duluan. Ayahnya wafat, ada rumah ditempati sama keluarga, ibu, dan anak-anaknya. Istri dan anak-anak mereka. Nah, sekarang masalahnya adalah, pada saat si keluarga tinggal di rumah itu, rumah itu kan statusnya adalah warisan ayah. Ya, itu peninggalan daripada almarhum ayahnya. Maka dalam kondisi bagaimana membagi harta warisan, kalau ada salah satu anaknya kemudian meninggal dunia setelahnya. Ya, si ayah gitu ya. Jadi, yang meninggal duluan ini bagaimana? Apakah dia tidak mendapatkan warisan atau tidak? Nah, jadi kalau kita mengukur dengan syarat syarii tentang ahli waris, di mana seorang ahli waris hidup pada saat pewaris wafat, maka anak ini tidak hilang haknya. Dia tidak akan hilang haknya, dia akan tetap diperhitungkan bagian warisnya. Misalnya, contoh paling gampang anak laki-laki tiga lah ya. Jadi, punya istri satu, anak laki-laki tiga. Pada saat si ayah wafat meninggalkan rumah tadi, berapa nilai nominal rumah itu kalau dijual? Misalnya, harganya dua miliar. Maka dua miliar itu dibagi kemana? Istrinya dapat seperlapan, sisa tujuh perlapan untuk tiga anak laki-lakinya. Ya, Ustaz, bagaimana itu harta statusnya? Sementara yang bagian salah satu anak sudah wafat. Ya, maka ketika yang wafat ini, dia punya istri, dia punya anak, maka warisan itu akan kembali. Kembali kemana? Kepada ibunya dapat seperlapan, untuk istrinya dapat seperlapan, sisanya untuk anak. Jadi berlaku... Khusus kematian di sini. Ini yang sering saya hadapi itu. Ayah meninggal tahun tujuh puluh tiga. Hartanya dikelolak sama ibunya, sampai menghasilkan harta banyak dari warisan itu. Ketika ibunya wafat, banyak anak-anak yang wafat meninggal dunia sebelum ibunya. Ya kan? Berapa anak tujuh, sisanya ada tiga. Berarti empat yang meninggal dunia. Dan salah satunya ada anak bawaan daripada ibu ini. Ada bawaan daripada ibu ini. Nah ini harus jeli, merinci berapa kasus kematian, tahun-tahun kematiannya kita urut, dari pongkol harta yang pertama dulu kita bagi. Si ayah wafat tinggalkan harta. Waudah, kita bagi. Siapa saja ahli warisnya. Yang kedua, siapa lagi yang wafat? Ada hartanya, ada sahamnya. Bagi lagi kepada yang lain. Ini yang disebut dengan bab munasahkoh namanya. Jadi bab munasahkoh itu pada saat si ahli waris, yang harusnya mendapatkan bagian waris, tapi karena belum dieksekusi, karena waktunya agak lama eksekusinya, dia wafat. Wafatnya dia tidak menghilangkan hak warisnya dia. Ya Allah. Berarti itu penting sekali untuk waris itu diselesaikan secara cepat. Supaya enggak seperti itu. Ya, betul. Baik, Pak Ustadz ini ada pertanyaan dari Mbak Opi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Berapa persentase yang boleh dihibahkan oleh orang tua ke anaknya? Apakah boleh semuanya dihibahkan? Lalu bila sebelum dibagi warisan, sudah dikeluarkan sedekah 2,5 persen, apakah setelah dibagi ke ahli waris, ahli waris harus mengeluarkan lagi? Ya, saya tertarik dengan pertanyaan yang kedua tadi. Tentang sedekah ya, 2,5 persen. Saya perlu tegaskan bahwa tidak ada zakat atas harta warisan. Ya, hal yang wajib dikeluarkan tadi, penyelenggaraan jenazah, hutangnya wajib dibayar, hibahnya dipisahkan, kemudian wasiatnya ditunaikan. Kalau bicara sodako, itu sunnah. Tidak ada kewajiban, kecuali ada wasiat. Si ayah berwasiat, mengeluarkan hibah, berwasiat untuk memberikan harta kepada orang lain, yang jumlahnya maksimal sepertiga bagian. Tapi kalau inisiatif mengeluarkan sodako, hukumnya bagaimana? Ya, boleh-boleh saja kalau ahli waris sepakat. Tapi kalau ternyata itu tidak ada wasiat, ya tidak wajib. Kalau ditanya, apakah wajib tidak sih mengeluarkan sodako atas harta warisan, tidak wajib hukumnya. Tapi boleh tidak? Boleh, selama ahli waris bersepakat untuk itu. Tapi tidak wajib. Yang wajib membaginya dulu. Ini penting. Untuk urusan nanti kalau harta itu sudah jatuh ke tangan masing-masing ahli waris, ya terserah ahli waris. Pribadi masing-masing saja. Ya, saya mau menyedekahkan wakaf ke kampung saya saja deh. Ya, tempat ini tuh. Nanti pahalanya buat almarhum ayah. Boleh saja. Walaupun tidak dikumpulkan secara kolektif. Ya, yang penting harta itu dilaksanakan dulu kewajibannya. Apa wajibnya? Bagi warisan. Setelah dikeluarkan hutang dan wasiatnya. Itu yang paling penting. Jadi, bukan kewajiban mengeluarkan sodako yang 2,5%. Tidak ada wajib. Kemudian, masalah hibah dulu. Masalah hibah. Orang tua kalau menghibahkan kepada anak, boleh semua enggak? Boleh banget. Boleh banget. Semuanya. Tapi yang jadi masalah, kadang ada hibah seorang ayah yang tidak punya anak laki-laki. Hibah itu enggak cuma perkara sunnah saja. Tapi diiringi dengan niat bukan ibadah. Apa contohnya? Dia mau nyusahin sodaranya. Sodara, boro-boro katanya. Saya lagi susah, enggak pernah ditolong. Nanti kalau gue mati nih, gue enggak punya anak laki-laki. Dia bisa dapat tuh. Gue hibahin sekarang aja dah. Buat anak perempuan gue. Misalnya begitu ya. Nah, ini kadang-kadang itu terjadi. Padahal dalam proses hibah itu, jangan diiringi dengan niat bukan ibadah. Tapi ketika ditanya, Ustaz, boleh enggak sih seorang ayah menghibahkan semua untuk anak-anaknya? Boleh banget. Enggak ada masalah. Ya, silakan saja. Hatta yang dikasih hibah itu adalah anak angkat. Anak angkat dikasih hibah semua. Boleh enggak? Boleh. Tapi masalahnya adalah dia harus punya adab juga. Bagaimana adab dalam keluarga? Ketika seorang enggak punya anak, dia punya anak angkat. Itu kan orang lain. Sekalipun itu anak masih merah dirawat. Seperti anak sendiri. Tapi dalam rangka menghibahkan harta, karena dia orang lain, jangan semuanya. Kenapa? Karena ada kerabat yang lebih berhak. Kita perhatikan ketimbangan orang lain itu. Maka minimal, kalau mau menghibahkan kepada anak angkat yang kita enggak punya anak lagi, selain daripada anak angkat itu, ya perhatikan. Ada tidak kerabat yang secara ekonomi, kehidupannya belum mapan. Maka langkah berhidupannya seseorang, ketika dia menghibahkan hartanya kepada anak angkatnya, dia juga mikirin juga untuk kerabat-kerabat yang dia lihat kehidupannya masih kurang mapan. Jadi urusan bolehnya, boleh enggak secara hukum fitif? Enggak ada masalah. Gitu kira-kira. Baik, terima kasih Ustadz. Kita lanjut ya Ustadz ya. Ada pertanyaan dari Mas Apri. Assalamualaikum Ustadz. Keponakan saya janda cerai hidup sudah 4 tahun lalu. Anak satu dibawa ibunya, yang kedua dibawa bapaknya. Keponakan saya wafat dan meninggalkan harta yang cukup besar. Siapa yang berhak atas harta warisan tersebut? Sebab mantan suaminya mau merawat anak pertamanya. Apakah juga mendapat bagian? Bagaimana dengan saudara-saudara ada 6 saudara dari pihak almarhumah? Apakah juga dapat? Mohon pencerahannya Ustadz Syupron. Mohon info juga. Anaknya laki perempuan? Ya, Mas Apri boleh dijawab. Ini anaknya laki atau perempuan? Oh, anak satu dibawa ibunya, yang kedua dibawa bapaknya. Ini kayaknya satunya anaknya perempuan nih. Anggap begitu? Ya. Anggap satu laki, satu perempuan? Ya, dianggap. Laki dua-duanya Pak. Laki dua. Dua-duanya laki, umurnya di bawah 16 tahun. Laki-laki semua? Ya, anak pertama laki-laki umur 16 tahun. SMA, anak keduanya umur 12 tahun. Nah, SMP gitu. Perempuan? Nah. Jadi suaminya itu udah cerai 4 tahun yang lalu, dan udah kawin 2 kali suaminya. Cakep banget. Setelah cerai, dikawin. Terus cerai lagi, kawin lagi. Yang penting anaknya Pak, yang saya tanya Pak, jangan bapaknya, bapaknya mudah amat. Anaknya laki satu perempuan satu ya Pak ya? Iya. Iya. Anak laki dua-duanya Pak. Laki dua-duanya. Itu yang saya cemaat tanya itu. Laki suaminya. Nah, kawin lagi urusan bapaknya saja. Kita nggak harus disini. Jadi kita fokus ke pertanyaan ya Pak ya. Saya pengen mendudukan begini. Satu, bercerai. Perceraian itu merusak pernikahan. Yang bercerai, itu suami dan istri. Anak hasil pernikahan tidak bercerai dengan bapak dan emaknya. Ya, ingat tuh ya. Ila yaumil kiamah. Sampai hari kiamat, seorang anak akan dipanggil dengan napak bin bapaknya itu. Ya fulan bin fulan. Ya fulana binti fulan. Ya, pasti dipanggil. Sekalipun bapaknya udah bercerai sama emaknya. Ya, dan si anak ini tidak bisa hilang nasab dia karena perceraian orang tua. Sekalipun, anak satu dibawa emaknya, anak satu dibawa sama bapaknya. Ya, ini walaupun ada yang satu dibawa emak, apa, si istrinya membawa satu anak. Ya, hubungan antara si ayah ini dalam hal menafkahi wajib hukumnya. Ya, bahkan dua-duanya ikut emaknya saja, si suami masih wajib menafkahi anaknya sampai nanti dia mapan secara ekonomi itu. Jadi jangan muntah-muntah satu dibawa istri. Suami nggak tanggung jawab sama anak yang dibawa sama istrinya. Nggak bisa begitu, bos. Ya, becerai-becerai. Ya kan, suatu yang halal tapi dibenci itu. Ya, jangan sampai kemudian kebenci. Dia menguasai makanan hati itu. Dan ada suami-suami yang merdangkan anak-anak hasil pernikahannya dengan tidak dinafkahinya itu. Ya, istri bawa anak, dua-duanya pun suami masih wajib menafkahi anak-anaknya. Kalau bininya emak udah, kalau lewat masa iddah kelar udah. Nggak usah dinafkahin lagi. Ya, akhirnya kemudian sebagaimana Pak Apri tadi tanyakan, anak satu dibawa bini, anak satu dibawa suami, yang dibawa sama istri, ya itu masih berhak mendapatkan nafkah wajib daripada bapaknya itu. Nah, sekarang pertanyaannya, salah satu anak wafat. Punya hartanya banyak ini. Siapa ahli warisnya? Nah, sekarang kalau dia masih single, belum punya istri, belum punya anak, maka yang menjadi ahli waris adalah kedua orang tuanya. Ayahnya dapat, ibunya dapat. Saudara yang laki-laki emas itu bagaimana? Nggak dapat dia. Kenapa? Karena terhalang oleh ayahnya. Nah, jadi yang dapat warisan siapa? Ibunya dapat sepertiga, ayahnya dapat dua pertiga. Ya, kias dengan dua banding satu. Nah, lain halnya kalau seandainya... ini orang tuanya, ini sudah tidak ada dua-duanya. Tinggal saudaranya ada enam orang. Nah, jadi tinggal saudaranya enam orang. Kedua orang tuanya sudah tidak ada. Dia meninggalkan harta cukup banyak tersebar. Ada tanah, rumah, vila. Itu, rekening-rekening, di bank, asuransi, gitu. Jadi, nih, yang bisa ngurus itu katanya mantan suaminya. Keliatannya ada indikasi ke sana. Saudara-saudaranya nggak kuasa, gitu. Bagaimana caranya, gitu? Karena harus ada keterlibatan mantan suami kalau mau mengambil yang direkening dan lain sebagainya, gitu, Pak Ustaz. Pak Ustaz, Pak Ustaz. Pak Ustaz, Pak Ustaz. Bentar, ya. Saya pengen tahu, nih, yang wafat itu siapa, sih? Anaknya suami. Yang wafat itu, yang wafat itu, penasar yang perempuan, yang sudah bercerai dengan suaminya, Tapi siapa, kenapa, suruh mau mengambil hartanya? Meninggalkan suaminya, saya perempuan, yang bercerai dengan suaminya, yang bercerai dengan suaminya, yang bercerai dengan suaminya, yang bercerai dengan suaminya. Setelah itu, perempuan ini, meninggalkan kata laminya, bilang mau di rawat, boleh. Karena kan saya itu, otomatis, kan? Halo? Ya, halo. Biar dulu dulu. Apri, mati-mati. Pak Ustaz, jawab dulu aja. Ya. Jadi, apa namanya, yang lain, audionya, supaya dimute-kan dulu, ya. Dimute-kan dulu, supaya nggak berantem suaranya. Suara kalau berantem, ya begini. Trang-trang teruntung. Ya. Kayak mobil angkot, bensinnya seret. Gitu ya. Nah, jadi, kalau ditanya tentang, kesalahan yang paling utama dari pertanyaan ini adalah, dihubungkan dengan yang hidup, Pak Apri menghubungkan dengan dirinya. Saya bingung. Mungkin disebut ponakan itu anaknya, atau si suami istri ini. Oh, ternyata istrinya. Jadi nggak perlu bilang itu ponakan saya. Saya keder di situ. Ya, makanya perlu kita pahami tentang status yang wafat itu siapa. istrinya mau ponakan kita, mau saudara kita bodo amat, gitu kan. Karena memang nggak ada hubungan dengan kita. Ya, jadi kita tentukan dulu, siapa yang wafat? Istrinya Ustaz. Taib. Istrinya wafat. Dia punya harta. Siapa yang menjadi ahli warisnya? Ketika ada mantan suami, mantan suami nggak berhak dapat warisan. Ya. Yang dapat warisan daripada si istri ini yang wafat ini, itu adalah anak laki-laki dua orang ini. Ya, dia sebagai ahli waris disebut dengan asobah binafsih namanya. Ya. Ya. Ahli waris sebagai laki-laki, itu memakan atau mendapatkan seluruh harta warisan. Ya. Ketika si istri ini wafat, nggak punya lagi orang tua. Suaminya sudah jadi mantan karena terjadi perceraian. Maka harta milik istri ini diwariskan hanya untuk anak laki-lakinya saja. Nah, sementara yang menjadi saudaranya si istri ini nggak dapat warisan karena dia terhalang oleh keberadaan anak laki-laki yang masih hidup. Nggak cuma satu loh, Pak Abri. Ada dua anaknya. Maka anak yang berada di pihak suami ya termasuk yang ada di bawah apa namanya di bawah tanggungan si istri dua-duanya menjadi ahli waris, Pak. Karena ibunya wafat, anaknya dua. Ya, maka dua anak ini mendapatkan warisan. Kalau seandainya si istri tidak menikah lagi ya. Saya nggak tahu nih istri ini menikah lagi, punya anak lagi nggak di suami yang lain. Anggaplah anaknya hanya dua itu saja. Maka dia mendapatkan warisan seluruhnya dari milik si istri ini. Apakah mantan suaminya dapat? Nggak dapat dia. Karena dia sudah jadi mantan. Ya, rusak sebab sebab mewarisinya karena terjadi perceraian. Ya, maka dalam hal ini anak dua inilah yang harus kita bela. Haknya, dia mendapatkan seluruh harta warisan almarhumah ibunya. Saudaranya ada enam. DL udah. Deritaloh. Gitu kan. Nggak dapat bagian dia. Ya, kenapa nggak dapat bagian? Karena si almarhumah ini punya anak laki-laki yang masih hidup. Begitu Pak Apri. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Oke, baik Ustadz. Ini lampu sudah nyala lagi ya. Oke, baik. Ini bisa pindah-pindah. Saya yang pindah-pindah. Saya yang pindah-pindah. Oke, Ustadz. Ini ada pertanyaan dari Mbak Ira. Mbak Ira pertanyaannya adalah bagaimana kalau ada sebuah keluarga yang sebagian ingin membagi warisan secara Islam tapi sebagian yang lain menganggap nggak perlu atau pakai adat aja atau nanti aja atau bagaimana dengan pertimbangannya masing-masing. Nah, kita yang mengerti mengerti tentang agama harusnya seperti apa. Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini permasalahan yang timbul di tengah-tengah keluarga ahli waris. Ada dua kubu nih. Ada yang beriman kepada Allah. Dia menjalankan apa yang telah Allah tetapkan dalam Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan bukan karena bagiannya lebih banyak kalau pakai Quran dan Sunnah. Karena kebetulan yang ngomong gini laki-laki nih. Sementara pakai hukum adat saja. Maksudnya kita sepakatilah bagi rata saja otomatis yang tadi akan berbenturan. Ini mudah-mudahan nggak ada kepentingan karena harta dunia. Nah, bagaimana sikap kita? Pertama adalah mendakwahinya. Bagaimana cara mendakwahinya? Sampaikan dalil-dalil. Bahwasannya kewajiban membagi harta warisan sesuai dengan aturan syariat hukumnya wajib. Kalau tidak kau laksanakan kau lihat surat An-Nisa ayat 14. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengancam dengan dimasukkan ke dalam neraka sekal di dalamnya bagi mereka bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia menentang hukum waris Allah itu. Nah, ketika sudah didawahi masih kekeh juga. Ya udah, kita ladinin mau mu apa? Ya udah, bagi warisan. Baik. Sekalipun warisan itu dibagi, dibagi rata dengan mengambil bagian beberapa ahli waris yang lain, ya lebih baik diterima. Ya, jangan gak diterima. Lebih baik diterima. Kenapa? Untuk meminimalisir dosa dia. Ketimbang kita gak terima. Tapi menerimanya saja itu adalah bentuk kezoliman sebenarnya. Jadi mereka telah berlaku zolim, ya, kemudian harta yang didapat oleh orang yang berhukum dengan hukum Allah itu terzolimi dengan adanya perhitungan itu. Maka sampaikan, demi Allah, ya, kalian jadi saksi bahwa aku telah memberitahukan apa yang menjadi kewajiban dalam agama ini kepada kalian. Ya, maka jangan kau tuntut aku ketika nanti Allah menuntutmu terhadap harta yang kau ambil dengan cara yang haram itu. Ya, sampaikan begitu. Kita kadang-kadang suka beralasan begini, kalau gak ngikutin mereka, aku keluarga berantem. Gitu kira-kira ya. Kalau gak ngikutin mereka, ntar keluarga jadi pecah nih, misalnya gitu. Ya, padahal kalau kita sepakat dengan apa yang mereka mau, mereka bermaksiat ya, mereka bermaksiat kepada Allah. Kita sepakat bahwa mereka bermaksiat. Na'udzubillah minzalim. Ya, maka yang perlu kita perjuangkan adalah bagaimana mereka tunduk terhadap aturan Allah. Kalau gak mau juga, wislah. Yang penting saya sudah mendakwahi kamu, ya, urusan kau ikut atau tidak, urusanmu dengan Allah. Ya, mana bagiannya? Bagian saya mana? Ya, yaudah ikutin saja. Ya, ikutin, ya, tapi dengan ada di hati bahwa kita tidak rita terhadap yang pernah diambil oleh mereka. Dan mereka kudusadar ya, Nabi wanti-wanti, hati-hatilah kalian terhadap dosa antar manusia. Kalau ada diantara kalian yang merenggut kehormatan seseorang, yang mengambil harta seseorang, fal yata halal humina, maka segera minta dihalalkan perbuatanmu itu. Kalau hartanya diambil, gak cukup tobak padahal, ya Allah tobak, dulu saya makan harta warisan saudara saya, gak cukup itu. Tapi harus diapain? Ini kembalikan harta yang dulu pernah diambilnya. Dan bahkan kalau dia meninggal dunia, jadi hutang yang akan menggerogoti pahala kebaikan dia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dalam syarah redus salihin, bagaimana Nabi memberitakan, ya atadruna mandil mufi, tahu gak orang yang rugi itu? Kata sahabat, orang yang rugi, manladirhamalahu walamaca' yang gak punya uang, gak punya harta tersisa, bukan itu. Orang yang rugi diantara umatku pada hari kiamat adalah mereka yang bawa pahala banyak, tapi ada yang nuntut dihadapan Allah, pernah dia di dunia pernah zolim. Apa zolimnya? Ya, dia pernah makan harta orang lain. Wa akala mala hadha. Ada, dia pernah makan harta saudaranya. Maka orang ini menuntut dihadapan Allah. Ya Allah, minta keadilan dong. Dulu di dunia, dia makan harta saya dia. Sampai saya susah hidup saya ya Allah. Saya gak rita. Saya gak rela. Tegakkan keadilan. Allah menegakkan keadilan dengan cara bagaimana? Diambil pahala-pahala kebaikan orang ini, ya dilimpahkan kepada orang yang terzolimi. Kalau gak cukup buat bayar, karena begitu banyak kezoliman berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai wafat gak minta dihalalkan perbuatannya, gak cukup buat bayar karena pahalanya habis, pesak orang yang terzolimi, itu akan Allah pindahkan dilemparkan ke wajah orang yang zolim ini. Kemudian Allah jermuskan dia ke dalam asin rakan. Ya hati-hati tuh buat mereka yang dablek, yang agak sangke, yang agak perak-perak kayak beras kantor itu. Kalau ngomongin masalah warisan pengennya pakai hukum-hukum buat kebuatan manusia. Hukum yang menyenangkan urusan syahwat terhadap harta sebagaimana perut-perut kita sendiri. Jangan, demi Allah. Kalau antum suka salat, apalagi sudah pernah berhaji, rajin sodakoh, santunin yatimnya luar biasa, habis pahala antum. Kenapa? Karena salah satu dosa ini. Melanggar hak orang lain, melanggar hak saudaranya, merampas harta yang tidak halal. Na'udhu billah. Wa'allahu aklami suha'i. Silahkan, Baik. Baik, terima kasih Ustadz Ibnu. Ini sebenarnya sudah jam 21. Tetapi, karena ini sesi yang keempat, boleh nanya sedikit nanti yang lain. Saya persilahkan Ustadz Ibnu untuk kasih tahu gimana caranya menghubungi Ustadz Ibnu. Karena saya tahu Ustadz Ibnu gampang sekali dihubungi, enak sekali dihubungi untuk bisa menjawab pertanyaan. Nah, tapi kita jawab dulu nih yang tadi ada di Facebook dan Instagram. apakah pensiun kemudian uang pensiun kemudian uang kematian ya, uang santunan kematian dan uang asuransi itu juga objek untuk waris. Silahkan Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan Ustadz. bicara tentang harta warisan. Harta warisan itu harta yang telah dikuasai seseorang semasa hidupnya. Padahal harta yang berdatangan setelah wafatnya, itu bukan warisan. Contoh, ketika seorang bekerja di satu perusahaan, misalnya seorang ASN lah, ASN Aparatur Sivil Negara ya, kalau nggak salah ya. Nah, dia masa dinasnya belum habis, belum pensiun, dia wafat. Ya, nah ketika wafat, itu ada namanya santunan uang kematian. Santunan uang kematian itu nggak sedikit loh. Kalau kita bicara tentang uang takziah, yang di kampung saya itu disebut dengan uang baskom, uang baskom itu kalau saya takziah itu, suka ada baskom yang dikerebongin sama kain itu. Iya, itu nih kepo-kepo. Dalamnya berasnya gitu ya. Dalamnya ada amplok isi duit. Nah, ini pertanyaannya sekarang, uang santunan kematian ini jumlahnya nggak sebesar uang yang ada di baskom. itu. Gede banget. Puluhan juta, bahkan bisa ratusan juta, tergantung yang wafat ini siapa. Nah, pertanyaannya apakah uang duka tadi sebagai atawarisan? Bukan. Karena itu bukan hartanya si Mayit. Sama seperti uang takziah. Tetangga bawakan uang, tetangga bawakan bantuan, itu bukan warisan. Kenapa? Karena tidak dikuasai oleh si Mayit semasa hidupnya. Jadi, uang duka, uang kematian, uang takziah, itu sama. Dia bukan harta warisan. Jadi, cara baginya bagaimana, Ustaz? Ya, baginya berdasarkan prioritas saja. Kalau yang wafat suami, berarti kan dia punya orang yang wajib di nafkahi. Anak, istri. Kalau ada orang tua yang pernah dulu semasa hidupnya di nafkahi, karena tidak punya penghasilan, maka bisa saja mendapatkan bagian itu secara kerahiman. Kerahiman itu terserah bagi rata, boleh. Dibagi berdasarkan kebutuhannya, boleh. Boleh ya? Silahkan, karena dia bukan harta warisan. Yang berikutnya, kalau ada seorang wafat dalam masa dinasnya, tiba-tiba dapat taspen. Taspen itu tabungan asuransi persen. tabungan asuransi persen. Nah, ketika seorang wafat, itu taspennya cair. Ya, apakah taspen ini warisan? Warisan dia. Kenapa warisan? Karena semasa hidupnya, si Mayit dulu berinvestasi, dipotongin gajinya tiap bulan sama bendara. Gajinya sekian juta, dipotong sekian ratus ribu untuk bayar remit. Maka ketika cair, jadi warisan. Nah, berbeda dengan uang pensiun dari negara. Buat para janda dan anak-anak yatimnya, ini pensiun yang tiap bulan negara persiapan, itu bukan warisan. Karena memang bukan uangnya si Mayit. Ya, itu kebijakan negara saja. Ya, seperti tidak bedanya dengan santunan kematian itu juga. Maka pensiun yang tiap bulan untuk janda, untuk anak-anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya, maka itu bukan warisan kalau pensiun bulanan itu. ya, tapi kepada mereka yang ditunjuk mendapatkan bagian uang pensiun menurut ketentuan negara. Tapi kalau taspen, warisan. Karena ada upaya untuk investasi. Gitu ya. Termasuk nanti ada uang kooperasi yang cair. Ya, karena TASN termasuk mungkin ya karyawan-karyawan kantor ada komunitas, ada serikat pekerja yang membentuk kooperasi karyawan. Maka dengan meninggalnya si karyawan ini, dapat dia uang kooperasi cair, warisan bukan kira-kira? Uang kooperasi warisan bukan? Warisan. Warisan. Kenapa? Karena memang dikuasai oleh si mait semasa dia ada kalau itu hidupnya. Jadi warisan itu dia, uang kooperasi. Gitu ya. Nah sekarang bagaimana uang asuransi kematian? Lepas daripada halal haramnya asuransi. Gitu kan? Ya, ada yang bilang halal, ada yang bilang haram. Terlepas daripada khilaf itu. Kalau dia memang ada upaya semenjak hidupnya untuk kemudian membayar preminya, maka uang asuransi yang cair, karena klaimnya cair, maka itu warisan. Gitu ya. Misalnya asuransi kematian ketika wafat cair, uangnya itu warisan. Yang kedua, ada asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan ditujukan untuk anak-anaknya. Maka yang ini bukan warisan. Karena sedari awal si mayit ini telah menghibahkan kartanya kepada orang yang ditunjuk tadi. Ya, dari awal gitu ya. Karena kebetulan wafat jadi nggak terus dan itu bisa cair gitu kan. Karena wafatnya si mayit. Nah, pencairan dana asuransi pendidikan itu bukan warisan. Itu untuk anak yang telah ditunjuk oleh ayahnya. Jadi, hal-hal yang semacam itu penting supaya kita pahami mana sih yang warisan, mana yang bukan. intinya apa? Harta itu dikuasai oleh si mayit pada saat hidupnya. Contoh misalnya kasus di Mekah ya, pada saat peristiwa tragedi kren pada rubuh itu. Ya, kren rubuh menimpa beberapa jamaah di Indonesia, konon mendapatkan klaim sampai 1 miliar. Itu pertanyaannya warisan bukan? Warisan bukan itu kira-kira? yang ngasih pemerintahan Saudi. Yang ngasih adalah pemerintahan daripada keadaan Saudi. Bukan. Bukan warisan. Bukan. Bukan, Bukan ya. Itu sama seperti santunan kematian. Yang tidak dikuasai oleh si meds masa hidupnya. Ya udah, berarti kalau bukan warisan, dibagilah secara kerahiman saja. Nah, itu boleh. Silahkan. Gak ada masalah. Jadi, hati-hati sekali. Kemarin ada jamaah yang datang ke rumah. Anak perempuannya dua, laki-laki satu. Dia cerita bahwasannya pernah minta ustadz lain untuk konsultasi. Saya sudah selesaikan rumah milik si Mayit. Sudah saya bagi-bagi. Tapi saya khawatir hati ini masih gak serb katanya. Apakah ada harta-harta yang lain yang belum saya bagi? Saya perlu konsultasi dengan Ustaz Ibn Rahman. Beliau saya undang datang ke rumah. Alhamdulillah setelah ketemu benar saja. Ya ada uang tentang taspen-nya. Ada uang kooperasinya yang belum dibagi. Dan itu baru sadar setelah saya sampaikan itu adalah warisan. Dan Alhamdulillah uang taspen dan uang kooperasinya Alhamdulillah sudah diberikan lagi kepada ahli waris sebagai harta susulan. Harta susulan itu ini masih ada lagi Masya Allah. Dan bahkan ada satu PR-nya. Jadi si suami itu dulu punya punya syirka punya kerjasama untuk bisnis perikanan. Dia punya kapal gitu ya. Dia punya kapal dan usaha itu masih berjalan. Ya dapat untung. Kadang-kadang sebulan, kadang dua bulan, kadang tiga bulan per tiga bulan dapat untung. Nah ini pertanyaannya apakah warisan atau bukan? Saya bilang itu warisan. Ya maka harus dibagi hasilnya. Cuma mau sampai kapan? Ya kalau usaha itu dipertahankan mau sampai kapan? Jadi yang benar adalah tarik aja saham modal daripada almarhum si ayah ini yang kemudian ya udah bagi-bagi. Selesai. Karena kalau itu dibiarkan dan tidak disertai dengan surat-menyurat yang cukup kuat ini bisa berbahaya. Karena ternyata si ayah ini punya prinsip berbisnis atas dasar kepercayaan. Sudah kalau memang orang yang masih hidup mungkin masih bisa berjalan. Tapi kalau salah satu kita nggak tahu apakah ada kezuliman-kezuliman yang lain. Karena yaudah kalau bisa keluarin sahamnya. Ya berapa modal daripada almarhum ayah saya bagi sebagai harta warisan. Ya gitu kira-kira itu ya. Ini Masya Allah ini. Jadi semakin dalam semakin dalam semakin terkuat lah. Ya miskin pelajar ilmu waris ini ternyata untuk kemana-mana. Ya. Gitu ya. Silahkan kalau masih ada lagi. Benar. Nah Ustadz karena ini pertemuan terakhir dikasih alamat dan tempatnya Ustadz atau kita menghubungi Ustadz kemana gitu ya kalau memang ada pertanyaan yang pengen disampaikan tapi empat mata aja atau kasusnya lebih komplikated gitu ya. Mungkin alamatnya Ustadz atau bagaimana gitu di-share saja. Ya. Ini sebenarnya buat ya kalau ada apa namanya beberapa jamaah yang pengen sonding-sonding dulu konfirmasi dulu silahkan pakai nomor WA saya gak apa-apa ini. Jadi di layar ini di screen ini ada nomor WA pribadi ya yang itu bisa Antum bisa manfaatkan untuk tanya-tanya seputar masalah waris. tapi cluenya ya sabar saja kalau belum dijawab berarti saya masih di jalan gitu aja. Kadang masih di jalan masih mengajar ya kadang mau Jumatan orang nge-bell orang yang nanya gak Jumatan apa enggak gitu. Ya mungkin gak sadar karena kebelet pengen tahu jawabannya orang mau Jumatan dia dia ngasih ada pesan masuk gitu ya. Ini kadang-kala ini penting ya tapi gak tahu juga kemudian ada terjadi perbedaan waktu di wilayah lain ya saya juga berhubungan aja tapi ini bisa Antum gunakan gitu ya bisa Antum gunakan menempatkan nomor di terpera di layar ini dan juga bisa bergabung di BWI Center untuk kuliah online kuliah online itu belajar waris online lah gitu ya kita sudah punya 5 kelas satu grup WA itu kan paling banyak 256 jadi bisa nanti teman-teman yang mau daftar silahkan saja harapnya cuma patuhi tertipnya saja jangan memposting apapun di luar kajian waris kalau gak nanya ya wis diem aja jangan ngobrol sama member sehingga mengganggu aktivitas orang lain jadi kita bener-bener BWI Center ini ya grup yang kita buat sengaja itu terhindar daripada hoax-hoax yang ada jadi meminimalisir ya misalnya lagi ribu-ribu masalah politik dijamin tuh gak ada yang kampanye di grup ini insyaallah karena sekali dia kampanye dan sudah tahu dia tata tertibnya insyaallah kita tegur kalau sampai 3 kali ya tiba-tiba masih begitu aja kita keluarin kan beres gitu ya insyaallah ini kita fokus untuk pelajari waris dan saya berharap ya teman-teman yang sudah bergabung di grup 1 sampai grup 5 cobalah masing-masing itu bisa aktif ya artinya aktif menanyakan sesuatu nanya kan gratis saya bilang ya antum nanya jam 2 pagi jam 3 pagi nanyanya boleh siapa yang larang handphone-handphone antum sendiri ya cuma jawabnya ustaznya mungkin besok pagi gitu kan masih bobok gitu ya jawabnya itu ha ya alhamdulillah di youtube untuk beberapa waris sudah memposting beberapa video ya ada video dari guguskata.com itu juga ada mencantumkan pelatihan waris yang pernah kita selenggarakan untuk guru-guru TPA TPI sejak kata selatan dan itu ada 10 video dan itu bisa kita tonton ya termasuk juga dari majelis Sabtu ya cukup juga apa namanya apa namanya mencerahkan ya mencerahkan materi tentang waris untuk kita semua cuma sayang yang ketiga kayaknya belum diposting tuh ya video yang ketiga saya tunggu-tunggu belum diposting jadi saya mau nge-share nanti diposting ya Ustadz ya sekali ya dari jamaah yang mencoba untuk merekod sendiri ya gak apa-apa juga cuma saya berharap dari majelis Sabtu inilah yang resminya supaya bisa saya share ke teman-teman ya kan semakin di-share semakin orang banyak tahu tentang masalah waris pribadi saya terima kasih kenapa? karena beban saya berkurang ya beban saya berkurang itu kira-kira ya ini giveaway-nya gak jadi dong ya hari ini gimana nih itu namanya kualat Ustadz udah dapet ilmu udah dikasih giveaway juga saya malu gak usah Ustadz gak apa-apa kita dikasih ilmu kita dikasih ilmu sudah luar biasa senang dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi Ustadz karena ini sebenarnya kita ada pengajian yang sebenarnya tatap muka tapi kalau kadang kayak begini mungkin nanti masih online masih online gitu ya nanti saya hubungi Ustadz lagi terima kasih banyak ini sudah kelebihan 15 menit Ustadz terima kasih sudah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang masih punya pertanyaan silahkan menghubungi nomor WA-nya 0815 1332 1702 dan akan dijawab langsung oleh Ustadz Ibnu tapi tadi diingatkan bahwa kadang-kadang berdia sedang sholat atau lagi ngajar atau lagi ada tamu mohon apa mengerti nanti insyaallah dijawab baik Ustadz terima kasih banyak atas hari ini sudah diberikan oleh Ustadz jawabannya teman-teman juga mudah-mudahan bisa mengambil manfaat saya pamit undur diri dulu Ustadz terima kasih banyak buat Ustadz dan teman-teman yang sudah belajar empat pertemuan ya mungkin itu saja teman-teman semuanya wabilahi taufiqol hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh